yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kita masih di bandung hari kedua ini tadi kita, sebenernya kan kita ke bandung ada acara, tadi kita udah selesai acara ada nikahan saudara terus kita mau makan sore-sore, ini kita mau makan ke mana kan, gak tau ya kita mau makan nanti ke atmosfera cafe gitu ya resto atau cafe gak tau lah please subscribe, like, and comment jika kamu suka video jalan-jalan dan makan-makan karena di permaret sukanya jalan-jalan dan makan-makan, mungkin nanti berguna buat temen-temen kalau lagi cari referensi buat jalan-jalan ya oke, ikuti kita terus ya guys oke guys, kita keluar oke, kita keluar kita di papan dayan ini kayak gini ya guys oke, bandung beberapa hari ini cukup hujan-hujan yang gitu lah ya jadi agak-agak dingin bandung tapi enak jadinya gak gerah gitu enak sih jadi berasa banget di bandungnya oke, Assalamualaikum eh mana ga nih oh udah oke, ayo kan sudah oke, ayo guys suasana bandung di sore hari mau kemana? sekarang kita mau makan malam di suatu tempat yang katanya suami itu jadi legend, pak oh legend? legendnya kenapa? legendnya karena makanannya itu tadu pokoknya legend ya? enggak tapi enggak teman-teman oke 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 guys, kita sudah sampai di Atmosphere, tempatnya gede, bagus, tempatnya bagus, oke kita naik, Atmosphere Cafe, kita mau lihat tempatnya kayak gimana, oke guys ini tempatnya, Atmosphere Resort & Cafe, cakep, cakep. Tempatnya bagus, banyak spot kalau kalian mau foto-foto di sini ya guys, ini tempatnya di tengah kota, tapi Vonila kayak Resort, kayak di Bali gitu, keren ya, oke ini adalah bagian tengahnya, kita sekarang keluar, tempatnya luas banget, mantep deh, banyak spot fotonya nih kalau siang-siang, tapi malam juga mungkin bagus sekali ya, oke kita mau ke tempatnya dua ya guys, oke di sini ada kayak ininya, bagus ya, bagus ya, kayak di Bali, Iya, kayak di Bali ya, bagus ya, asli bagus banget, bagus banget kayak di Bali, bener-bener bagus Aku pernah ke Bali nggak tuh, udah, udah, yuk, yuk, aku nggak ingat Terus di sini kayak tempat biasa, nah di sini kita ada lesehan, cakep sih kayak di Bali, oke guys kita mau ngeliat di sini ada apa aja, tempatnya seperti ini, cuma katanya di sini kita udah di booking semua, jadi kita mau, paling nanti kita di atas sana guys, paling kita di atas sana Karena di sini, tadi kita padahal udah WhatsApp, katanya bisa dateng aja, ternyata harus di reserve kalau mau dapet di sini, tapi anyway, kita dapetnya di atas, tapi ini tempatnya bagus banget kayak gini guys Tempatnya bagus ya, kayak di Bali, nanti kita foto-foto lagi deh di sini, bagus-bagus Ini cakep sih Tempatnya bagus Oke, kita di atas aja jadinya Oke, kita duduk di sini saja Yang dekat ke jendela Hai Ini makan chicken stick Itu katanya pakai mashed potato, sausnya itu Mashed potato Oke, kita mau ngeliat isinya apa aja ya Menunya Kita buka Atmosphere resort, kafe memang dia konsepnya resort Oke, kita ngeliat di sini ada appetizer, ada dessert Ada kues selada, ada sausage and fries, bolognese and fries Western Main course-nya juga di sini ada, ini Western Kemudian kita ngeliat ada kayak roasted kakak, ini untuk main course-nya sekitar harganya tuh ya guys Sekitar Rp90.000, Rp80.000 gitu ya Ada salmon aglio-aglio sekitar Rp70.000 Terus di sini ada pizza juga, kita punya pizza Ada cheese lover, ini sekitar Rp72.000 Kemudian ada minuman Minuman, ini kayak nyampur-nyampur ya, disini langsung ada minuman ya? Oh, tapi ini yang new menu katanya Terus kita ngeliat di sini ada weekday menu, ada sapi lada hitam Ini harganya guys, suka pada nanya harga nih Ini ada, ini untuk Steve Biew tenderloin Kemudian ada nasi goreng terlokasi Ini cukup beragam sih, dari Western Terus ada tadi ada Mexican Terus ada soup-supan, ada soup-sup gitu kan Rp40.000 gitu kan Terus kemudian ada salad gitu kan Chicken Caesar salad, sekitar Rp50.000 Kemudian kita lihat kesini ada apa lagi Ada macem-macem Ini kayaknya makan Prancis ya guys Horse de Vue Ini kita punya escargot, sekitar Rp50.000 Ada brusetta, chicken samosa, quesilada Banyak sih guys, kalau disebutin salah satu Cuman kayak tadi, yang main course itu sekitar harganya sekitar Rp70.000-Rp80.000 Untuk yang side dish kayak gini, sekitar Rp50.000-Rp40.000-an gitu ya guys Ada stick juga Sticknya yang sampai yang ada tenderloin sampai yang ini Ada sampai Rp500.000 juga ada sticknya Kemudian ada T-bone, ada Montblanc, ada Australian Wagyu Beef Cukup lengkap, harganya cukup premium juga kalau sticknya Kemudian kita melihat ada ini apa From the Grill Beef Disini ada, sama banyak banget sticknya guys Sticknya banyak banget, harganya cukup Ada yang lokal itu sekitar Rp80.000-an, normal Terus kemudian ada From the Grill Chicken Ada chicken-chicken-an, banyak banget guys Jadi ada, tuh, Western Ada pizza, ada pasta Ada buffet juga ya guys, kalau kita mau ada acara nih Buat buffet gitu kan, buffet menu-menu buffenya gitu kan Main courses segala macam, jadi ini buat acara bisa sih Banyak, jadi isinya adalah Makanan Western, ada Asian, juga ada French tadi ya guys Oke guys, ini adalah tadi Papa Agung Mason, apa tadi namanya, Ma ini? Mojito Leci something lah ya Leci something anyway Ini semacam mojito ya guys Kita cobain si mojitonya Leci something Dikasih lemon, kalau mojitonya tuh ada pake soda, lemon, terus pake leci Soda barbecue chicken wings Iya As expected, seger Leci-nya, terus lemon-nya Apa kami? Ini sudah datang duluan apa namanya, Ma? Tadi kayak chicken wings Barbecue chicken wings Barbecue chicken wings Kita cobain yuk Guys Pake ini segala Anyway Barbecue chicken wings Ini kayaknya pedas deh guys Soalnya Merah merona Kita cobain ya Yang suka ayam bumbu tomat Yang suka di rumah-rumah dimasak pake ayam pake bumbu tomat gini Begitulah kiri-kiri Begitulah kiri-kiri Asam manis Asam manis, bener asam manis, betul Oke, sop buntut bakarnya datang Ini dia guys Waduh Ini piringnya berat banget Oke, ini sopnya Seperti ini ya guys Oke, ini adalah nasi sampur balinya guys Ayam yang pasti Nini gak bisa makan Ayam seperti gini Terus berbagai macam Campuran-campuran itu Terus ada Iya, biasanya ini satelilit ya Sama ini apa nih? Ini apa ya? Gak tau deh Ini kecaya kecombrang ya Ininya Apa sambelnya sambel kecombrang Mari kita lihat Kita cobain si Sop buntut Gorengnya Sop buntut goreng Sop buntut tuh harus seger ya guys Tapi ini kayaknya Dagingnya tuh kayak macam-macam stick Dia memang juara stick di sini Cobain soupnya dulu Wow Nice Ini masih seger banget Si wortelnya Dia masaknya pas Gak terlalu matang Jadi dia masih agak-agak kerkes-kerkes Gitu enak Masih mangel Ini mesen apa namanya nih? Chicken Grill gitu lah ya Grill Tapi pakai nasi Iya pakai nasi Diganti si smash 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 potato nya diganti Sini Kata si Mami harus nasi katanya Iya 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 Makan ya Cuma ya Bip Lada hitam Lada hitam Lada hitam Gimana mam? Enak? Seger Seger banget Kalau yang enak tuh kan Biasanya dagingnya tuh empuk Ini empuk Dagingnya empuk Empuk banget ya Dagingnya empuk Dua nya tuh seger Mantap Enak sih cocok Cocok Waduh Iya Kita cobain Si Sobuntut Dia gampang banget Di potong Dagingnya tuh Daging empuk Gitu guys Kayak Hampir-hampir Mikir Makan Daging stick Kayaknya semua makanannya tuh dibikin Ada musik Jadi semua makanannya tuh kayak Semi-semi stick Semi-semi stick Dimacam-macamin gitu loh mam Oh itu live musik Ada live musik ya guys Guys Enak Enak Sobuntut gorengnya ini enak Nasinya tadi kata nini Kayak nasi apa Nasi rumah sakit Katanya Saking enak pulen gitu Nah sekarang kita cobain si Nasi campur balinya ya Ada ayamnya Ini kayak ayam betutu gitu Terus Ada satelit Sama Berbagai macam sayuran Ini Rempah-rempah Iya rempah-rempah Dan lainnya Kita cobain ya Coba ini guys Rasanya enak cuman Emang agak beda dengan yang Kita makan di Bali Itu sinasih campurnya Tapi Overall enak sih Bumbunya Bumbu Rasa-rasa bumbu Bali Cuman Agak beda Tapi enak sih Tiga bakar ya Iya Sembuntut Segar ya Enggak Dia sayurannya tuh ini banget Segar banget sayuran Ini ada sesuatu guys Yang kita gak tau nih apaan Kita buka ya Sedang berbali sama ini Apakah ini Kayak dipepes gitu Cukup Wili Gak tau ini apaan ya Kita cobain Tejuhnya mantan Tejuh Tejuh Tebang Salam Tepatnya Coba 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 Ayam 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 pepes Sekarang Ayam Coba 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 Enak Gak tau Ayam sih kayaknya Kayak ayam Dibalut sama telur Dadar gitu Kayak ditutup gitu Kayak lupiah gitu ya Enak banget Ada live music Terus kan Bandung dingin Terus apalagi kalo sana Kan mungkin bisa sambil tidur Tempat tidur duduk gitu kan Ya enak sih kalo acara-acara gitu sama keluarga Enak sih Tempatnya cozy banget Oke guys ini adalah Ice creamnya Kita pesan ice cream buat dessertnya guys Mari kita cobain guys Ice cream Ice cream Ice creamnya kita bagi-bagi dulu Ini gaya master 7 Eh master 7 Look at that Ini katanya ini roti ya Jadi bisa dimakan yang sebelah sini Ini roti Penampilannya Cukup oke sih Iya ya Cipal kalo di Yang besar Oke kita lihat Ini kita cobain Ada crumbsnya Ada rotinya Oh roti crumb Ini bener-bener Ice cream dikasih roti Ice cream dikasih roti Ice creamnya suka pina sih Rasanya Buat roti dikasih ice cream Oke guys Oke guys ini billnya sudah keluar Kita lihat billnya totalnya berapa Kita makan disini Tadi kita makan berlima ya Dengan harga yang tadi paling lemah hal Paling kita grilled Norwegian Salmonnya itu Sigani Rp114.000 Totalnya kita makan tuh sekitar Mau Rp700.000 ya guys Jadi emang agak-agak sedikit pricey Tapi dengan tempat yang kayak gini emang oke sih Oke kita lihat dulu ya Oke guys reviewnya Beberapa review summary Dari makan di atmosfer Cafe dan Resto Resort bilangnya dia Kayak resort Oke tempatnya bagus banget Nuansanya tuh kayak bener-bener kayak di Bali Kayak di Yang keren-keren gitu loh ya Terus tempatnya luas banyak Buat kalau kita bareng sama keluarga Bareng sama teman-teman gitu Luas banget Terus mungkin tadi Kalau mau dapet yang digubungkan Kita harus Reservasi dulu gitu Tapi overall ini enak banget Dan ini di tengah kota Bandung Jadi kita gak perlu jauh-jauh Ke Dago gitu Ke Lembang gitu Kita udah Nyampe di tengah kota Bandung banget In the heart of Bandung Tapi suasaranya bisa kayak gini tuh Cakep sih tempatnya Makanannya Makanannya ada yang heat Ada yang mis juga sedikit-sedikit gitu Tapi overall heat Enak gitu Harganya sama kayak Kalau di Jakarta Kalau kayak di Resto-Resto gitu ya Ya normal lah gitu Dengan apa yang kita dapet di tempat ini Kan bagus Agak sedikit premium sih Kalau kayak Tadi kayak sticky Kita gak nyumin sticky sih Itu agak-agak premium Tapi kalau yang lokal juga tetap Mirip-mirip lah harganya Kayak di Jakarta Jadi overall ini Tempat yang recommended banget Kalau teman-teman mau Tempat yang bagus gitu Lagi di Bandung gitu Tapi males ke Dago Males ke Lembang gitu Disini ada tempat yang bagus Kayak mode-mode resort Jadi itulah hari Review Atmosfera Cafe The Cafe Resto ya Resort Cafe Please subscribe Like and comment Jika kamu suka video Jalan-jalan dan makan-makan Karena depan mana si vlog Sokannya jalan-jalan dan makan-makan Mungkin nanti berguna Buat teman-teman Kalau lagi cari referensi Buat jalan-jalan dan teman-makan So see you next time in the vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bye 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 Hehehe Bye 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 Terima kasih telah menonton!